Berbicara mengenai konglomerasi raksasa Lipo Group tentu tidak lepas dari nama besar klan Riyadi. Berawal dari Mohtar Riyadi, dinasti bisnis Lipo berkembang luas di dalam dan juga luar negeri. Bisnis Lipo Group menguasai hampir seluruh sendi kehidupan kita dari lahir hingga kematian. Dari rumah sakit Siloam hingga taman pemakaman San Diego Hills. Gurita bisnis Grezi Rich Riyadi saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita tahu bahwa Mohtar Riyadi juga merupakan salah satu top profile yang ada di tanah air dengan konglomerasi Lipo Group. Jadi kalau kita bicara mengenai Lipo Group maka tidak lepas dari seorang Mohtar Riyadi. Kita akan lihat seperti apa sesungguhnya. Mohtar Riyadi sendiri merupakan salah satu juga orang terkaya di Indonesia. Peringkat sembilan besar kalau saya tidak salah sebagai orang terkaya atau konglomerat terkaya di Indonesia. Mohtar Riyadi sesungguhnya memiliki dua putra yang menjalankan, melanjutkan klan bisnis, dinasti bisnis yang sudah dibangun oleh Lipo Group. Yang pertama adalah James Riyadi, kemudian yang kedua adalah Stephen Riyadi. Untuk James Riyadi sendiri memang lebih banyak melakukan ekspasi bisnis, pengelolaan bisnis di dalam negeri. Sementara Stephen Riyadi lebih banyak di luar Indonesia. Salah satunya adalah di Singapura. Saya akan bahas lebih dalam untuk Anda nanti. Mana-mana saja bisnis yang dibangun oleh Lipo Group. Karena Lipo Group jangan main-main di dalam dan luar negeri itu kayaknya emang jago banget untuk melihat setiap potensi. Sehingga demand apapun yang dibutuhkan oleh manusia di belahan bumi manapun diciptakan ataupun berbisnis dalam celah-celah tersebut. Jadi Mohtar Riyadi memiliki dua putra James Riyadi dan Stephen Riyadi yang menjalankan roda-roda bisnis dari dinasti bisnis Riyadi tersebut. Dan kita tahu bahwa pada hari ini memang dilakukan diakui oleh pihak Komisi Pemerintahan Sekolah Korupsi terkait dengan skala suap Mekarta melakukan penggeledahan di kediaman James Riyadi putra dari Mohtar Riyadi yang juga merupakan bos. Ataupun juga big boss ya Lipo Group yang ada di Indonesia. Baik saya bergeser ke slide selanjutnya untuk melihat siapa sebenarnya Mohtar Riyadi. Mungkin Anda sudah mengetahui tapi saya coba refresh sedikit siapa sebenarnya Mohtar Riyadi. Mohtar Riyadi menurut Forbes sendiri sehingga hari ini hingga siang ini tadi kami melakukan pengecekan terhadap data untuk dari Forbes sendiri. Menyatakan bahwa Mohtar Riyadi merupakan konglomerat ke sembilan terkaya di Indonesia dengan nilai kita lihat 2,7 bilion dolar Amerika. Jadi miliar dolar Amerika kalau kita konversikan ke rupiah total kekayaan Mohtar Riyadi senilai 40,5 triliun rupiah. Bayangkan 40 bukan juta bukan miliar bukan puluhan miliar bukan ratusan miliar bos. Bukan juga cuma triliun puluhan triliun 40,5 triliun rupiah. Jadi pasti Mohtar Riyadi memiliki sebuah filosofi tersendiri dalam berbisnis sehingga bisa membangun kerajaan bisnis begitu besar. Dan memiliki kekayaan pundi-pundi hingga 40,5 triliun rupiah. Lalu kita bertanya-tanya dengan angka seperti itu mana saja gurita bisnis klan Riyadi tersebut ya. Tadi kami sudah menyinggung sedikit bahwa bisnis dari klan Riyadi maksud saya adalah dari lahir hingga kematian. Dari kalau ingin melahirkan putra Anda mungkin Anda sering melihat ke jalan-jalan siloam juga banyak cabangnya ya gak cuma di satu tempat aja. Siloam Hospital mungkin pernah menjadi pilihan Anda untuk melahirkan generasi penerus Anda. Melahirkan anak dan kemudian selanjutnya setelah lahir kalau misalnya ada kendala kita kan kadang gak selamanya sehat ya. Imun tubuh turun kita sakit. Balik lagi bos ke Siloam Hospital. Setelah itu sudah kita menjalani hidup dan lain sebagainya kalau misalnya kita mau hidup kan kita butuh ada kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal. Nih Lipo Cikarang dan Lipo Karawaci menyediakan opsi bagi Anda untuk tinggal di tempat-tempat mereka. Dan jangan lupa juga mereka juga sekarang sedang ngehits ya untuk beberapa konglomerasi tidak hanya menyediakan tempat tinggal tapi one stop living. Jadi Anda memiliki apartemen atau rumah kemudian di dekat situ akan ada mall di dekat situ ada office building di dekat situ juga akan ada mall dan lain sebagainya. Pokoknya semua Anda tinggal di satu titik aja gitu. Jadi Lipo Group Lipo Cikarang dan Karawaci juga menyediakan hal tersebut. Setelah itu mungkin Anda sudah mengumpulkan banyak pundi-pundi Anda hidup bahagia dengan keluarga Anda tiba saatnya Anda dipanggil oleh yang maha kuasa. Anda tahu Lipo Group juga menyediakan fasilitas jasa untuk mengkremasi Anda. San Diego Hills disediakan sebuah taman pemakaman kelas atas karena mahal. Jadi kalau misalnya Anda dari lahir kemudian ada hidup kemudian hingga ajal menjemput semuanya ada di bisnis ataupun juga dalam konglomerasi Lipo Group. Menarik sekali. Lalu kita lihat lagi terus apalagi selain itu saya bawa Anda lagi ke sini. Tadi kan saya menjelaskan dari lahir kemudian Anda hidup kemudian Anda harus dipanggil yang maha kuasa. Sekarang saya masih saja membicarakan mengenai gurita bisnis Lipo Group. Kita lihat Anda lihat nama brand-brand ini mungkin Anda kadang nggak nyadar gitu. Tapi setiap waktu mungkin Anda membaca, menikmati, belanja atau Anda spending your time di titik-titik ini. Kita lihat bahwa Lipo Group itu memiliki majalah Investor, Jakarta Globe, kemudian Berita 1.com, Berita 1 Media Holdings, Suara Pembaruan, Jakarta Globe, Straight Times. Oke you name it. Dan mungkin salah satunya Anda menyaksikan saat ini Anda masih bekerja di sana atau mantan cinta lamanya grup Lipo. Jadi kita lihat ini adalah brand-brand yang ada di bawah grup Lipo. Tidak hanya itu, ini adalah bisnis media, saya bergeser lagi bisnis pendidikan. Anda tahu Universitas Perita Harapan UPH, terkenal bos ya. Ceweknya kece-kece katanya kalau di sana ya dan juga agak mahal. Tapi ini memberikan positioning lagi ya. Lalu kita bergeser ke retail, Anda mungkin belanja, nggak sadar itu juga punya Lipo, Matahari Department Store. Baik itu ada mataharimall.com dan lain sebagainya. Nah kemudian Hypermart, dekat rumah Anda, nah itu punya Lipo. Foodmart, suka belanja di Foodmart, itu juga punya Lipo ya. Lalu dia tidak hanya bermain di situ tapi dia juga main di sini nih. Linknet di teknologi juga ada Big ya. Kemudian juga Bright Story gitu. Kemudian kita lihat, nah ini buat Anda yang punya anak kecil atau yang biasa, biasanya anak-anak ABG kalau lagi mau coba-coba PDKT gitu ya. Sukanya ke Time Zone, kita lihat Time Zone juga punya grup Lipo loh gitu. Jadi ada Bex dan Beyond, kemudian juga dia juga memiliki saham di Grab Taksi. Anda salah satu pelanggan Grab, suka pulang kantor, pergi kemana-mana naik Grab, nah Lipo Group punya saham di situ. Jadi Anda bayangkan ini adalah kumlumerasi, saya aja ngos-ngosan nyebutinnya ya. Banyak banget bos. Jadi kalau udah segurita ini, kita kemudian bertanya-tanya pada Lipo Group, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jadi enak banget, semuanya tentang duit, semuanya tentang fulus gitu ya. Jadi hal ini tampaknya menarik untuk kita lihat kembali. Ini di dalam negeri, saya bawa Anda, di luar negeri juga ada dan gak kalah mewah, gak kalah fantastis. Saya hanya mengambil dari OUB ya, OUE maksud saya, OUE.com ini merupakan salah satu anak usaha yang ada di Singapura yang dijalankan oleh salah satu putra dari Mohtar Riyadi yaitu Steven Riyadi. Kita lihat betapa mewahnya, Anda ke Singapura jalan-jalan beli tiket diskon atau ikut travel fair biar murah ya. Segmen menengah kan biasanya gitu ya, saya juga maksudnya. Kita lihat bagaimana Crown Plaza, kalau Anda jalan ke Singapura Anda lihat ada gak Crown Plaza di Changi Airport? Itu merupakan salah satu juga bisnis yang dimiliki oleh grup Lipo. Lalu Anda OUE Bayfront, itu juga dimiliki oleh grup Lipo. Kemudian kita lihat Downtown Gallery, kemudian juga ada Twin Peaks yang megah, itu juga punya grup Lipo. Jadi ini hanya sebagian karena kalau semuanya gak cukup durasinya ya, lama saya jelasinnya banyak banget. Jadi ada di Indonesia, ada di Singapura, Hong Kong, Australia dan lain sebagainya. Jadi konglomerasi grup Lipo itu memang udah gak bisa dibantah lagi. Jadi tiap sendi ada gitu ya, selalu berbisnis gitu. Jadi yang menarik adalah bahwa Mohtar Yadi memberikan legasinya, ataupun juga dinasti kerajaan bisnisnya kepada putra-putranya ya, James Riyadi dan Stephen Riyadi. Dan ini mencerminkan kepada kita bahwa konglomerasi selalu alert, mereka selalu aware dengan setiap perubahan kehidupan, behavior, masyarakat termasuk Anda dan saya gitu. Mereka mempelajari seperti apa demand yang kita butuhkan. Maunya cepat disediakan online, maunya cantik disediakan bisnis untuk mempercantik tampilan gitu. Mau belanja barang-barang kebutuhan, buatlah bisnis untuk belanja barang kebutuhan. Jadi dinasti kerajaan bisnis sesungguhnya hanya memiliki sebuah kata kunci, yaitu alert, selalu mempelajari dan memanfaatkan setiap perubahan kehidupan, behavior masyarakat untuk mencetak uang, uang, dan uang.